Intro Hari Raya Idul Fitri merupakan salah satu hari tersuci dalam kalender Islam Dengan mayoritas muslim, masyarakat Palestina di jalan Gaza pun memaknai seperti itu Intro Namun sayangnya, berbeda dengan belahan dunia lainnya, mereka warga Palestina harus merayakan lebaran di tengah ancaman bom Seperti yang sudah diketahui, dalam tiga hari terakhir sebelum Idul Fitri, jalur Gaza terus dibombardir serangan dan gemporan bom dari Zionis Israel Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan jumlah korban tewas secara keseluruhan sejak dimulai serangan terbaru mencapai 69 orang Termasuk 17 anak dan 8 wanita, lebih dari 390 lainnya luka-luka Tim-tim penyelamat dan warga menyisir arah runtuhan di berbagai tempat yang diserang oleh tentara Israel Kerusakan dan kekerasan semakin meroncing pada hari Kamis, tepatnya hari pertama Lebaran Dari keadaan tersebut, tak sedikit masyarakat dunia yang bersimpati Tak terkecuali Indonesia Berbagai jenis bantuan terus mengalir di jalur Gaza saat ini Mulai dari bahan bakar, pakaian, makanan dan lain sebagainya Beredar kabar, Lesti Kejora dan juga Rizky Bilar juga ikut membantu warga Palestina melalui sebuah yayasan yang disumbangkan oleh mereka Memang, pada dasarnya pasangan ini juga sering membantu anak-anak yang kurang mampu Dan juga sering berusukan ke berbagai tempat untuk membagikan sembako dan lain sebagainya Begitulah informasinya Jangan lupa untuk terus mendoakan Semoga Lesti dan Rizky Bilar terus sukses dan bahagia untuk selamanya Dan jangan lupa untuk terus kawal Leslar sampai halal Begitulah informasinya Jika ada kesalahan kami minta maaf Kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton